gonna, gotta, wanna, lemme, gimme, are, kinda, amma, have to, do no Hi learners, in today's video we're gonna learn about 10 real quick cool way to speak like native speakers Di video kali ini kita akan membahas tentang 10 kata dalam bahasa Inggris yang akan membuat bahasa Inggris teman-teman tuh lebih cepet dan lebih gaul pastinya So ini dia 10 kata yang bisa teman-teman pakai dimanapun dan kapanpun Entah itu di sekolah atau dalam pekerjaan Tapi teman-teman harus perlu di note bahwa tidak boleh digunakan di formal situation Okay, so and the first one is gonna Okay, so gonna is short for going to atau singkatan dari going to Jadi, instead of saying I'm going to, teman-teman bisa ganti dengan I'm gonna Contohnya, I'm gonna go to get some ice cream I'm gonna go to get some ice cream Jadi lebih cepet kan teman-teman, instead of going to, you going to get a trouble Tapi kalau misalnya pakai gonna, jadinya you gonna get in trouble You gonna get in trouble And the next one is I gotta Gotta is short for got to Jadi kalau misalnya teman-teman bilang, instead of bilang I got to go Teman-teman bisa singkat jadinya I gotta go Contohnya, saya harus pergi I gotta go I gotta go now, I have some problems Jadi seperti itu And the next one is wanna Nah, wanna is short for want to Jadi kalau misalnya teman-teman mau bilang I want to go to market Teman-teman bisa pakai wanna Ganti dengan wanna Contohnya gimana? I wanna go to market I wanna go to market And selanjutnya ada lemme Nah, lemme ini singkatan dari let me Let me ya teman-teman Jadi teman-teman kalau misalnya menemukan kalimat let me Maka itu dibacanya bisa lemme Itu mempersingkat gitu teman-teman Nah, contohnya adalah let me in Misalnya let me in Nah, teman-teman itu bisa bacanya lemme in Lemme in Atau kayak let me go Lepaskan aku kan Let me go Tapi teman-teman bisa pakenya let me go No, come on, let me go Let me go, don't hold me like that Let me go Gitu Next, selanjutnya ada gimme Nah, gimme ini singkatan dari give me Tau lah ya arti dari give me itu apa Give me itu kan beri aku kan Nah, jadi kalau misalnya teman-teman mau bilang kayak Give me your best Contohnya Maka teman-teman bisa singkat jadi Give me your best Give me Give me your hand Give me your love Oh, give me your book Contohnya Jadi kalau misalnya teman-teman mau bilang Give me your book Maka teman-teman bisa ganti dengan Give me your book Give me Give me your book Lebih cepat, lebih padat, dan lebih bagus kedengeran Oke, selanjutnya adalah Kind of Kind of It's short for kind of Atau artinya itu Agak atau macam Ada dua makna Yang pertama adalah Agak Yang kedua adalah macam Contohnya kalau misalnya agak Contohnya I'm kind of sad today I'm kind of happy Yang bermakna Aku agak sedih Atau aku agak Bahagia hari ini Seperti itu Nah, contoh yang lain adalah Contohnya What kind of clothes are you wearing today? Baju macam apa yang kamu pakai hari ini? Atau kayak What kind of hat on your head? What kind of hat is that on your head? Kayak topi macam apa sih yang kamu pakai di kepalamu? Seperti itu The next one is Aima Aima It's short for I'm going to Sama seperti kayak gonna Jadi, temen-temen bisa pakai gonna Atau pakai ama Jadi, contohnya adalah I'm staying here all night long Yang artinya Saya bakal stay di sini semalaman Seperti Jadi, ama I'll visit you tomorrow I'll visit you tomorrow I'll visit my cousin tomorrow I'll talk to you tomorrow Itu jadi Saya akan ngobrol dengan Anda besok I'm gonna talk to you tomorrow Seperti itu Lebih singkat kan? One is Have to Have to It's short for Have to Atau harus Nah, jadi temen-temen kalau misalnya mau bilang kayak Saya harus Saya harus membuat video I have to make a video I have Jadi, instead of bilang Instead of bilang I have to make a video Temen-temen bisa bilang I have to make a video I have to make a video Atau kayak I have to meet you tomorrow I have to meet your cousin tomorrow Or I have to make my boyfriend soon Oke, and the next one is Do know Don't know It's short for I don't know Jadi, temen-temen kalau misalnya kayak I don't Mau bilang I don't know Temen-temen bisa ganti dengan Don't know No I don't know Contohnya I don't know Don't know, oke? Don't know I don't know how to speak Germany I don't know how to speak Chinese Saya tidak tahu bagaimana Berbicara bahasa China I don't know Or maybe like if your friends Ask you like Do you see my book? No, I don't know Oke, and the last video And the last word of our video today Is Whatcha Whatcha In short for What are you? Jadi, kalau misalnya temen-temen bilang What are you doing? Maka bisa bilang What you doing? What you doing? Nah, karena aku sudah menyebutkan 10 informal contraction Kira-kira temen-temen tahu gak Informal contraction lainnya? Coba ditulis di kolom komentar Ya, tata